Guys, ini tuh bukan kasus pembonsaian yang main langsung tangkep, atau bukan teroris, atau bukan gembong narkocoy. Jadi gak bisa langsung ditangkep, semua tuh ada mekanismenya guys. Saksi untuk menemukan hitter sangka, itu yang namanya penyelidikan. Mungkin deadline-nya itu biasa berapa lama? Berapa lama sih untuk dari perkara kepenyelidikan itu? Tidak lama, tidak lama. Lihat statement dari adik saya, tetapi Nurma. Ya, saya sesalkan. Karena proses penyelidikan masih berlangsung. Gak sabar gue. Lihat orang masuk penyiar. Makin seru persetairuan antara Rasman Arief Nasution melawan Nikita Mirzani. Di sini, Rasman berusaha memframingkan bahwa Nikita Mirzani adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap putrinya. Hal itu dilakukan oleh Rasman yang juga langsung berkunjung dan bersurat kepada Kemen P3A. Hal itu cukup menarik perhatian, di mana besok adalah pemanggilan Fadil Bajide. Nikita Mirzani, sepertinya di sini berusaha membuat suasana menjadi tenang. Tetapi, apabila kita memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh AKBP Norma, selaku kumas Polis Metro Jakarta Selatan, bahwa pemeriksaan besok adalah hal yang menentukan bagi nasib Fadil Bajide. Lalu apa saja yang akan terjadi di esok hari ini, simak beberapa sampelnya Nikita dan apa yang juga dipegang teguh oleh pengacara Fadil Bajide, yakni Rasman Arief Nasution. Padahal kliennya sudah pucat pasi. Sikang Semir, guys ini tuh bukan kasus pembonsayan yang main langsung tangkep, atau bukan teroris, atau bukan gembong narkocoy, jadi gak bisa langsung ditangkep. Semua tuh ada mekanismenya, guys. Ada mekanismenya, ada SOP-nya, sesuai sama ini aja. Sama yang SOP-nya aja. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai hal surat yang saya buat dari keterangan Loli sendiri. Itu surat, itu berita acara yang saya tuangkan, karena dasar si Loli pertama pengen datang ke saya sebagai pengacara, pengen melaporkan ibu kandungnya sendiri. Dan setelah itu, saya sebut LM aja ya. Oke, dan setelah itu LM menguraikan semua isi dari surat itu, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh LM sendiri dan ditanda tangan. Dan kebenaran surat itu juga dapat saya pertanggungjawabkan juga, bahwa surat itu real dan tidak dibuat-buat. Oke, dan surat itu juga tadi sudah kita serahkan ke Kementerian PPPA, dan juga sudah kita serahkan juga ke penyidik, supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini. Karena kita semua akan fokus ke substansi hukum, tanpa melebar kiri-kanan. Itu saja dari saya, bisa ditambahkan rekan saya yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Rasman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pandangan media yang sangat luar biasa, tadi kita sudah berjumpa di Kementerian PPPA, ramai, dan pada malam hari ini lebih ramai lagi. Baik, sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa kedatangan kami, apapun aktivitas kami hari ini, dimulai dari Kementerian PPPA, dan juga ditindaklanjuti pada malam hari ini ke Polres Jakarta Selatan. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum. Kenapa saya mengatakan melaksanakan kewajiban hukum? Karena ada ketentuan dalam negara kita, pasal 108 Uhab, ayat 1, dinyatakan bahwa siapa saja yang mengetahui, siapa saja yang melihat, dan siapa yang menjadi korban, maka dirinya berhak untuk menyampaikan aduan atau membuat laporan kepada penduduk. Bahkan dalam beberapa aturan yang lainnya, misal dalam tindak pidana narkoba, seseorang yang mengetahui, tapi dia tidak menyampaikan aduan itu atau tidak menyampaikan laporan itu, maka dirinya akan disangsi oleh hukum. Yaitu dengan pidana penjara 1 tahun, dan juga denda 50 juta rupiah. Bahkan di pasal-pasal lain lebih berat lagi. Seperti kasus-kasus penelantaran anak, karena ini kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Jadi mengawali daripada kesadaran diri akan hukum, dan pemahaman tentang hukum, kami secara ikhtikat baik sebagai warga negara menyampaikan aduan secara resmi. Tadi kami diterima oleh Kementerian PTA, kami sudah menyampaikan aduan secara lisan dan juga secara tulisan. Dan Alhamdulillah, teman-teman juga tadi menyaksikan, bahwa Kementerian PTA menyambut baik aduan kami, dan berjanji akan menindaklanjuti itu. Artinya, teman-teman semua, kita ingin proses penyelidikan yang hari ini berjalan, akan lurus, tidak ada intervensi siapapun, dan Kementerian PTA juga berkomitmen, bahwa keadilan untuk LM, ataupun keamanan untuk LM, ini adalah yang paling utama. Oleh karena itu, setelah koordinasi di Kementerian PTA, dan juga koordinasi di Polres, Insya Allah, dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti ini, dan akan melakukan upaya hukum litigasi. Artinya, kami akan membuat laporan polisi, dan atau aduan. Untuk tempatnya, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Karena memang untuk Polres Jakarta Selatan hari ini, sudah sangat banyak laporan yang mereka tangani. Kan begitu. Artinya, kemungkinan kami akan mencari alternatif-alternatif tempat lain. Itu untuk upaya-upaya berikutnya. Dan kemudian, tadi juga kami berkoordinasi sedikit, Pak, saya buka. Koordinasi terkait dengan pembelaan hukum terhadap Adinda Fadel, yaitu kami mengajukan saksi tambahan. Jadi, saya buka sedikit, saksi yang akan kami hadirkan. Pertama kan, ketika di press pon di kantor, pertama kali, kami akan mengajukan saksi. Itu kan saya sampaikan 5 orang saksi. Dan ketika pemeriksaan kemarin, kami mengajukan 3 orang saksi. Ternyata, makin ke sini, Alhamdulillah, bantuan Allah SWT, banyak pihak-pihak lain yang menurut mereka bahwa Fadel ini sedang di zolim. Jadi, menghubungi kami, penuh hukum, dan bersedia menjadi saksi. Nah, itu tadi kami sudah sampaikan. Untuk siapa orangnya, itu nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Rasman. Tapi, kami pikir kerahasiaan terhadap orang-orang yang membantu ini, kami pastikan, akan kami jamin. Terima kasih kami ucapkan kepada orang-orang yang membantu, dan juga mengirimkan pihak Instagram, pihak Instagram melalui DM kepada saya, beberapa bukti-bukti, yang insya Allah itu akan membantu sekali. untuk pembelaan kepada Pak Adi. Saya diri itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Adi ada? Udah, udah. Udah, udah. Ya, masuk Pak. Baik, teman-teman semua, saya masuk pada kesimpulan. Pertama, kami sampaikan, ini baru kejutan namanya. Bukan kayak, naik cara kemarin, bilang, suruh tunggu kalian Jumat, dari pagi sampai sore, tahun-tahunnya hasil visu. Tidak, beneran. Saya katakan, pertama, ketika saya sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, saya dihubungi oleh ibu J.M. alias Mama E. Dan juga E. Serta, anaknya seorang lagi, berinisial L. Terkait dengan, keberadaan, saudara LM, ketika di UK, bagaimana dia sekolah, bagaimana dia berhenti sekolah, bagaimana tidak dikirimin biaya, kenapa tidak dikirimin biaya, kenapa bisa tinggal di rumah ibu J.F., kemudian dimasukkan lagi sekolah, kemudian keluar lagi, kemudian panggil polisi, kemudian pacaran dengan, saudara, Fadel. Sungguh menarik, kasus hukum, yang dialami oleh Fadel Bajideh, yang mana Fadel, sepertinya sudah gonta, sudah pasrah, pucat pasi, dengan apa yang terjadi, dia sudah pasrah, karena, sel sudah di depan mata, makanya pandangan kosong, ketika, bersama, kuasa hukumnya, dia memberikan, laporan, dan bersurat ke, Kemen P3A, kemudian, langsung menuju, Polres Metro, Jakarta Selatan. Tidak hanya finansial, tetapi, Fadel juga, banyak mengalami, kurugia secara psikis. Dengan pengacara yang salah, tentunya, membuat hukuman Fadel, akan bertambah, dari sebelumnya. Kita sendiri, dengan, pahami, bamit, sebagai pengacaranya, tentu, lebih berhati-hati, dan mawas diri, membaca, di mana, kuasa hukum, Fadel, ternyata, berusaha, memframingkan, ke hal-hal lain, memframingkan, Nikita Mirzani, adalah orang tua, yang tidak, bertanggung jawab, tetapi, hal tersebut, tidak relevan, dengan laporan, yang, disampaikan, oleh, Nikita Mirzani, ke, Polres Metro, Jakarta Selatan. sebagaimana, juga disampaikan, oleh, pengacara, Fadel, Bajide, bahwa, laporannya, kan, dia akan, setelah datang, dari, P3A, kemen P3A, mereka, juga ingin, melaporkan, Nikita Mirzani, ke, Polres Metro, Jakarta Selatan. Namun, dengan, alasan, terlalu banyaknya, laporan, yang ada, yang ditangani, oleh, Polres Metro, Jakarta Selatan, mereka, menolaknya. Lalu bagaimana, atas penolakan, dari Polres Metro, Jakarta Selatan, ada sesuatu gak? Tentu, karena, tidak, mendasar. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian, kasih komentar. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa, kasih komentar, like, dan masukkan, agar, tambah, seru ke uan, mereka berdua, yang so, selalu, akan kita sajikan, kabar terbaru terupdate, tentang, selebriti tanah air, dan mancanegara, yang bakal, bikin kita, semua happy, senang, dan update akan, kabar berita terbaru, tentang, mereka tentunya. Oke, itu saja, kabar dari kami, jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton, bye-bye.